Tim Resmob Satres Krimpol Restabe Semarang berhasil menangkap pembunuhan mayat yang ditemukan di selokan di kawasan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan PRPP Semarang, Minggu, 28 Mei kemarin. Ketujuh pelaku yang ditangkap merupakan dua kelompok berbeda, lima orang sebagai pengeroyok, dan dua lainnya merupakan pelaku pencurian handphone korban. Peristiwa penemuan mayat yang berada di selokan kawasan PT PRPP Semarang pada hari Minggu 28 Mei sekitar pukul 6 pagi, menggegerkan warga sekitar. Korban yang bernama Rofi Teguh Prakoso, warga Kuningan Semarang Utara, ditemukan warga dalam keadaan luka lebam pada muka dan terdapat sejumlah tusukan serta bacokan pada tubuh korban. Kronologi kejadian bermula dari korban bersama sejumlah rekannya hendak pulang usai menonton konser di PRPP Semarang. Namun saat melintas di Jalan Arterio Sudarso, korban meludahi di mobil pelaku hingga membuat korban dikejar oleh para pelaku. Para pelaku kemudian berhasil menghentikan korban dan langsung melakukan pengeroyokan. Meski terdapat sejumlah luka tusukan, korban sempat melarikan diri kembali di kawasan PT PRPP. Namun naas, saat korban merintih kesakitan ia didatangi dua pelaku dari kelompok lain. Bukan ditolong, melainkan handphone milik korban justru diambil oleh pelaku, Kapol Restabes Semarang, Kombespol Irwan Anwar menjelaskan, para pelaku berhasil diamankan oleh petugas tidak lama setelah polisi mendapat laporan. Mereka diamankan di rumah masing-masing beserta barang bukti berupa pisau dan parang yang digunakan untuk menganiaya korban. Ini pasca ditemukannya jenazah dan kemudian diketahuinya identitas korban, Satuan Reserse atau Unit Resmob, Pol Restabes Semarang bergerak cepat, berdasarkan keterang saksi dan alat bukti yang ada di sekitar TKP, kemudian di hadapan rekan-rekan saat ini dihadirkan setidaknya tujuh tersangka atau pelaku dari peristiwa ini. Kronologis dari penesukan ini, itu disebabkan oleh menurut keterangan para tersangka, mereka ini marah dan tersinggung karena pada saat melintas di TKP, ditambak lorok, korban dan kawan-kawannya itu meludahi kendaraan mereka. Betul ya? Nah, itu alasannya. Kemudian korban dikejar oleh para pelaku, sampai di TKP kemudian terjadi penganiayaan dan penusukan. Ya, bahkan ada yang memukul kepala korban. Kemudian dari TKP pertama ini korban diduga masih kuat, mengendarai kendaraannya menuju ke arah TKP kedua. Nah, di TKP kedua inilah diduga korban kemudian tidak kuat dan berhenti di situ. Dan kurang lebih pukul 1.30 pagi, dua tersangka terakhir mendekati korban. Jadi, dua tersangka terakhir ini kita perkenalkan pasal pencurian dan pasal tidak memberikan pertolongan kepada orang yang dalam bahaya. Kini ketujuh pelaku telah mendekam di tahanan Polrestabes Semarang. Ketujuh pelaku juga dijerat dengan pasal 1.70 untuk pelaku pengeroyokan dan pasal 3.63 tentang pencurian serta pasal 5.31 tentang pembiaran orang yang membutuhkan pertolongan untuk kedua pelaku lainnya. M. Haryanto melaporkan untuk Radar Semarang TV. Terima kasih telah menonton!